iya lah kamar maninya bogele ini gila ini orang-orang ini ini nyeritain jaman dulu ya aneh-aneh beli gitar harus ke dan pasar kan duitnya gak ada kan karena kakek nenek setiap sabtu minggu kan kayak ngidung di RRI gitu oh memang, ya ada tapi seni ini ya tradisi ya ambil duitnya nenek akhirnya nyolong itu beli gitar, cuman sayang gitar itu gak kesimpen, itu dibayar di dores gede ini kan dibayarnya, wah seneng juga dibayar itu terus per lagu tuh terus per album rekaman tapi abis gitu rekaman lagi gak dibayar nah kayak gitu kan tapi nemenin dia gitu kan abis rekaman kita, eh mampirnya di fluid sana, lama banget di mobil ini ngapain ya dia main judi rupanya SINDUSCOPE 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 Halo, gue Sindual Pito, balik lagi di program pengarsipan musik SINDUSCOPE sebelum kalian melanjutkan video ini saya ingin memberitahu sedikit kalau ini itu part lanjutan dari sebelumnya yang membahas soal album terbaru Bli Bujana, Naurora nah ini sengaja saya pisahkan karena Bli Bujana disini banyak cerita soal masa kecilnya masa mudanya termasuk pengalamannya bekerja sama dengan para musisi legenda Indonesia ada Farid Bani Adam ada Deddy Stanzah ada Deddy Dores termasuk Nika Ardila juga dan Bli Bujana juga mengenang persahabatannya dengan Almarhum Baron yang meninggal belum lama ini oke, jadi kalian nikmatin aja videonya dan sehat-sehat selalu ya banyak soal masa lalu Bli sampai akhirnya di titik Naurora ini tapi kalau kita mundur ke belakang ke masa kecil Bli Bujana sebenernya apa sih yang akhirnya Bli Bujana sendiri memilih dari sekian banyak instrumen ke gitar gitu momen yang paling ya ya saya dulu kan tinggal di Kelungkung Kelungkung itu tahun tahun waktu saya sekolah kelas 5 kelas 6 itu kayaknya ada pemain gitar cuman berapa paling mungkin grup grup kabupaten itu di kantor bupati itu pemain gitarnya adalah ayahnya Gustu, drummer itu terus ada di dekat sekolah SD itu ada pemain gitar yang gak pro gak pro lah gitu cuman ngeliat itu aja orang main gitar di satu kota bayangin mungkin ada lagi tapi gak kayak sekarang kan tiba-tiba ada kantor bupati itu kan dibangun tahun-tahun kayaknya 7-4 ya itu belum ada gambaran dari TV yang liat pemain gitar band belum ada TV belum ada TV tahun segitu gak ada gak ada TV gak ada TV dan tau kaset tau gitu ya denger masih pita real gitu kan lagu lagu di rumah biasanya nyetel-nyetel musik gitu Bapak kan cuman Bapak Ibu pindah ke Surabaya saya dititip ke kakek nenek di Kelungkung tadinya kan di Denpasar ya itu tiba-tiba kantor bupati dibangun tukang-tukang pembangunannya itu tukang bangunan lah itu tinggal dekat rumah gitu kosnya dekat ya persis sebeda ya loncat gitu aja setiap sore mereka main gitar gitu wah enak banget ya ini terus temenan jadi temannya orang tua banget kan oh itu padahal beli kelas 5 SD 5 SD udah mainnya sama ya tukang-tukang yang udah belasan tahun 20an tahun gitu mungkin ya umurnya ya ada yang satu yang udah mungkin udah Bapak gitu ya itulah kenalan terus cuman sayangnya gak ketemu fotonya jadi waktu itu kan kita pernah karena saking berteman mereka bertiga tuh lupa namanya cuman taunya namanya John gitu lah mungkin nama boongan kali ya orang lumajang gitu jaman dulu kan foto studio kan biasa kan kita ke studio studio foto oh iya kan biasa pake belakangnya apa nih iya background gitu foto jaman dulu lah berwarna gitu udah berwarna sih ada waktu itu fotonya jadi cuman sekarang gak tau kemana itu foto itu sempat bikin foto akhirnya belajar gitar denger dia main gitar mereka main apa dulu Bli? main lagu-lagu dia kan karena pindah-pindah kan kalau gak salah dia habis bangun kantor di Lombok oh tapi kosnya tetep disitu gitu ya iya gak Lombok kan beda oh iya sorry sorry dia di Lombok misalnya 6 bulan dia tau lagu daerah Lombok gitu oh ketika pindah ke Kelungkung dia main lagu-lagu Lombok gitu ini lagu apa sih? ini lagu Lombok judulnya lalu-lalu midang katanya diajarin gini chordnya ini mungkin setelah itu dia pindah dari Kelungkung dia tau lagu Bali mungkin kan mungkin gitu tapi sampai sekarang gak ketemu itu cerita mas itu sampai sekarang walaupun pernah sejak saya bilang di TV gini atau di salah satu cerita di salah satu wawancara ada yang pernah kirim sih kirim oh iya kirim SMS atau apa saya keluarganya ini tapi gak yakin ya kalau bener atau gak gitu oh iya iya gitu takutnya ngaku-ngaku cuman pengen sih sebetulnya ketemu ya gara-gara itu sih terus kebetulan di luar itu kakak saya nomor satu kuliah di Bandung jadi setiap pulang ke Kelungkung bawa kasetnya yang aneh-aneh itu namanya Jane Step, Lizard terus Hari Rusli album Sebelum Titik Api itu jauh masih sebelumnya lagi gitu jadi Rollies, Rollies yang pertama gitu jadi dengernya begitu musiknya gitu loh sama Rapsodia gitu kan yang ya itulah lagu-lagu dengernya gitu jadi majalah aktuil kan itu nah dia pasang-pasang poster di kamarnya gara-gara itu akhirnya bacaannya aktuil kelas lima itu kan sama di Kelungkung gak ada aktuil harus ke Denpasar jadi setiap bulanan apa mingguan ya lupa gitu setiap bulan lah anggap gitu naik kendaraan umum ke Denpasar beli di Pasar Suci itu di Denpasar Pocok itu beli majalah buat itu pulang pulang lagi baca gitu itu sendiri itu? sendiri itu udah sendiri sebetulnya kelas lima kelas enam itu lumayan ranking mungkin ranking kedua lah di sekolah gitu lumayan pinter lah gara-gara kenal gitar tukang bangunan ini gak pernah sekolah bolos terus oh gitu sampe segitunya bolos biasa kalo rumah kan kalo dibalik kan gede gitu biasa kan iya bener pamit sekolah nih kamar disini misalnya rumah utama disini pamit bilang ke kakek nenek sekolah sini muter lagi muter lagi naik jendela masuk lagi latihan gitu jadi gitu aja terus kerjanya pulangnya gitu lagi dibalik gini tapi lama-lama gak sampe gak naik sekolah sih memang turun akhirnya SMP dipindah ke Surabaya dia suruh bapak ke Surabaya aja pindah Surabaya malah semakin menjadi karena Surabaya waktu itu musik gila ya rock gede juga disitu ya kelas enam itu kalo udah ke Surabaya kan udah sering ke Surabaya udah bisa liat TV kan Surabaya ada TV di Bali belum jadi udah nonton Kus Plus di TV udah nonton live kelas enam SD itu ke taman remaja nonton Jain Step nonton Usman Bersaudara nonton apa ya termen apa gitu pokoknya pengen aja nonton gitu nah pas SMP di Surabaya udah lingkungannya musik musik semua ya terus rumah tinggal di belakang Glora Pancasila kan kalo acara-acara sering kalo mereka soundcheck kedengeran kedengeran dateng kesana ngeliatin ngeliat Farid Bani Adam soundcheck ngeliat Leo Christie jadi disitu ngeliatnya belum kenal belum berani kenalan lah gitu itu SMP ya SMP ya udah SMP terus udah mulai main gitar jadi akhirnya lulus apa akhirnya sempat ngambil les klasik di Yasmi kalo yang pas di Klungkung tadi yang sama tukang terus kayak Bli ada kesempatan dengan gitar yang dinyanyiin lagu apa Bli? yang inget sih lagu Lombok itu lalu-lalu Midang ya yang kalo lagu Indonesia yang inget banget lagunya Deddy Dores itu hilangnya seorang gadis gitu gak tau lagunya kan gampang A minor G F itu doang gak masih inget ya chordnya iya chordnya diajarin itu gampang banget kan maksudnya wah aku kenal dia gitu cuman liriknya kan hilangnya seorang gadis umur gitu tapi itu yang 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 didengar gimana dan ketika ketika apa nonton Deddy Dores live nyanyiin gitu kan wah ini lagu yang wah itu pasti ini ya saya gak ngebayang sih tuh gila kalo kita balik ke 70-an ya apa denger lagu mungkin dari kaset dan dari mulut ke mulut dan real tape ya dulu ya gak ada CD gak ada CD gak ada TV terus liat live musisinya ya itu gimana gak berani deketin aja kayak di Taman Remaja ada musis walaupun dia lewat gitu mau nyamperin juga gak tau caranya makanya ketika udah pindah Surabaya mulai bisa kenal bukan Leo Christie lah waktu itu John N. Sully namanya kan Frankie Enjin Frank Enjin John N. Sully terus Lemon Tris itu kan Gomloh itu gengnya kan gitu-gitu akhirnya waktu SMP kelas 3 aku di masukin di formasi John N. Sully senengnya kayak apa kan oh di kelas 3 tuh iya di ikut grup ini gitu masih paling kecil masih pake dipakaianin pake rompi manggung terus sepanggung akhirnya bareng sama Leo Christie gitu karena manggung bareng gitu itu udah rasanya wah dia seneng banget itu karena belajar klasik itu bisa masuk ke enggak kebetulan aja di SMP bikin band terus selingkungan lah sama SMP 1 tuh sama SMA 2 kan bertetangga lulus SMP 1 biasanya masuk SMA 2 di SMA 2 tuh ada band namanya apa Grass bukan Grass Rock sekarang ada Grass Rock kan waktu itu Hanuman Grass Rock sebetulnya itu Mas Didit Didit Saksana main bassnya itu yang ngajak main gitu loh temenannya orang-orang tua semua paling kecil jadinya yaudah akhirnya nge-band sama lingkungan-lingkungan itu nyambung ke SMA 2 jadi bikin band dan keterusan main musik terus udah gak sekolah akhirnya oh iya nah kalo pas di Keluong tuh sempet dapet gitar pertama gak tuh disitu atau pinjem aja oh iya itu waktu kejadian pernah saya ungkapin sih ini sebenernya waktu bergaul sama para tukang itu kepengen beli gitar gitu loh beli gitar harus ke dan pasar kan duitnya gak ada kan gitu dulu harga berapa ya mungkin ya 10 ribu dapet 10 ribu ya 10 ribu gak sampe 10 ribu malah buatan solo lah gitu bilangnya buatan solo padahal gak tau dimana udah kan karena kakek nenek setiap Sabtu minggu kan kayak ngidung di RRI gitu oh memang tapi seni ini ya tradisi ambil duitnya nenek akhirnya nyolong gitu beli gitar cuman sayang gitar itu gak kesimpen gak tau jadi bangke nya pun gak ada mungkin waktu pindah ke Surabaya gitar itu udah rusak mungkin jadi kayu bakar mungkin gak tau terus di Surabaya udah dapet gitar yang lebih bagus mungkin jadi hilang apa tuh gitar string apa nilon tuh jaman-jaman string ya itu dari dulu gak pernah nilon tuh setelah malah udah profesional sebagai musisi baru beli nilon nah yang akhirnya ke Surabaya dibeliin tuh SMP sambil les itu sambil les sempat dibeliin gitar di Gunturwantar Nusa itu apa gitar apa itu itu gitar kalo dulu kan orang liat gitar akustik itu kan Gibson Jepangnya Ibanez kan koreanya Hondo nah Hondo bisanya Hondo doang belum ada Yamaha gitu-gitu ya ada tapi Yamaha kan identik dengan nilon karena ngeliatnya dulu Leo Christie Frankie terus folk music kan John Denver Bellamy Brothers gitu atau siapa yang akustik kan gak pake nilon jadi pengennya beli yang still gitu buat nyanyi-nyanyi ya tapi ini menarik ya maksudnya Bli mungkin pada zaman itu di zaman masa kecil SD SMP ya terutama SD ya waktu masih di Kelungkung itu ngobrolnya sama siapa Bli? maksudnya selain sama tukang kalo misalnya sepantar gitu temen-sepantar kayaknya kalo misalkan beli baca aktuil temen-temennya kayaknya gak ada iya gak sih? gak ada di Kelungkung gak ada yang baca aktuil zaman itu mungkin gak ada majalah mungkin waktu itu bahkan waktu saya pindah dari dari kelas 1 sampai kelas 4 kan di Denpasar pindah ke Kelungkung itu belum pake sepatu orang sekolah pake sendal sekolahnya bingung loh kok pake sendal disini gitu waktu itu ya makanya saya bilang main gitar dikit sekali apalagi pemain piano gak ada yang bisa main piano satu kota kayaknya satu kabupaten itu iya karena ya beda ya tahun 70 awal jamannya belum kayak sekarang internet jauh lah gitu bisa main mungkin organ baru abis itu gitu loh gitar juga terbatas chordnya apa gitu berarti saya gak kebayang juga sih maksudnya sejak kecil gitu ya Bli udah terbiasa dengan produk-produk kesenian urban lah ya itu aktuil dulu kan ya di Indonesia saya sebetulnya ya angkatan saya mungkin ya angkatan yang nge-band sekarang mungkin saya paling cukup hafal nama pemain-pemain band jaman dulu termasuk karena pembaca aktuil sampe punya bundelnya dulu punya bundelnya dan banyak semua aktuil-aktuil itu saya bawa ke Surabaya nah ketika di Surabaya saya melakukan lulus SMA pindah ke Jakarta rumah saya banjir yang di rumah orang tua nah itu gak berbekas yang namanya majalah kaset itu kakas kena air ya padahal saya termasuk orang yang paling nyimpen buktinya file-file gigi lengkap semua yang sekarang ya itu cuman waktu pindah ke Jakarta kan gak bisa bawa barang iya iya cuman rumahnya sayangnya naroknya gak ya gak ada yang jaga mungkin ya punya bundelnya dulu bener-bener berarti ini ya terpapar tulisan-tulisan Remy Silado ketika itu ya ada satu kenangan yang gak bisa satu SMP saya tinggal dipakai suetan ya saya ngisi TTS Actuil kalau Actuil punya file-nya mungkin ada nama saya jadi TTS menang saya ikut menang TTS itu kelas 2 SMP menang terus dapet hadiah dapet hadiah kaset titik api Ali Rusli sama kaset Carmilla kalo gak salah ya karena itu kan Denny Sabri kan terus langsung dapet surat dari Actuil anda dapet kesempatan bertemu Farid Bani Adam gini-gini ya gara-gara itu kan masih pake telana pendek maksain beli jeans telana panjang kan gak enak kalo telana pendek kan gak ada anak kecil waktu itu kan mungkin dia gak tau kalo ini anak kecil nih waktu itu SMP masih celana pendek waktu itu maksudnya sehari-hari kalo sekarang kan beda ya wah dateng nih rupanya Farid Bani Adam lagi syuting di Hotel Majapahit Hotel bersejarah kayaknya bikin film mungkin bikin film Carmilla ya gak tau ya lagi disitu dateng lah bawa surat itu cuman saya gak disimpen suratnya Denny Sabri Denny Sabri yang nulis terus ada Denny Sabri nya saya kan tau mukanya dia om ini om yang nulisnya terus dia ngeliatin wah kok anak kecil mungkin gitu kan dan Farid ada keluyuran gitu terus gak dikasih ketemu loh wah itu sedih banget rasanya gak tau mungkin anak kecil dipikir tapi itu kan udah menang gitu udah menang dan anda dapet kesempatan udah bawa kamera gak dapet kesempatan ketemu wah itu sedihnya bener-bener gak bisa ketemu gak begging gitu kayak om tolong om gak tau mungkin kan jamannya beda anak jaman dulu sama udah itu disimpen aja cerita itu gak tau ketika pindah ke Jakarta tahun 85 86 kayaknya udah kos di Mampang disitu ditelepon sama Farid jadi tau cerita tuh ceritain dia ketawa aja terus dia lu tinggal dimana gini bisa rekaman gak sekarang ya gue jemput ya gitu dulu kan belum ada handphone ditelepon-telepon rumah gitu kos-kosan jemput pagi-pagi banget dia naik taksi parkir depan rumah terus dijemput dia belum mandi gitu rekaman lah di UKW kita ya itu di perjalanan sempat cerita ke dia wah akhirnya gue ketemu dulu gak dikasih ketemu wah itu Kang Denny tuh katanya gitu dia gitu aja bilang sama Denny Sabri sempat ngomong juga? sempat setelah udah gak pernah ketemu lagi gak pernah ketemu pernah cerita tapi sebetulnya bisa ketemu dia masih hidup kok waktu itu ya cuman yang gak enak lah kan buat trivia-trivia kehidupan itu bener-bener yang satu lagi sempat jaman itu juga hal yang sama ngirim surat sama Albert Warnerin Jain Step tulisan tangan nih apa namanya nanya court kan court-courtnya di Ari Rusli kan unik-unik tuh jaman itu kita denger Mayer 7 terus gimana sih dibalas tulisan tangan loh sama Albert Warnerin dan dia nulisnya bukan nulisnya DIV jadi unik ini orang unik juga ya mungkin dia ngasih nama DIV gitu sampe sempat gak pake nama DIV dulu gitu gara-gara dia jadi dia nulis DIVnya cuman itu gak kesimpen lagi semuanya itu file itu dia jawab dengan tulisan tangan itu beli nanya apa waktu itu? nanya court court lagu di hari Rusli dijelasin sih detail dijelasin gini terus nah kalau Albert ketemu akhirnya ketemu ketemu dia main di News Cafe pas ceritanya Kang saya dulu pernah ngirim surat loh terus dibales seneng banget wah itu dulu katanya gitu dia malu gak? karena dia udah liat sekarang wah ini udah main gitar gitu ada gitunya dia agak gak enak mungkin tapi sebelum dia meninggal sempat ke rumahnya juga nengokin gitu jadi berteman sih gitu ini namanya bule banget tapi ternyata Warnerin singkatan ya trivia nya warga negara Indonesia ya mungkin itu juga dia div gitu tiba-tiba oke itu masa-masa beli ngefans dengan musisi-musisi itu berlanjut gak sampai SMA? karena SMA kan sebenernya udah mulai sering main kan sama di Surabaya masih berlanjut sih sebetulnya cuman memang kejadian-kejadian seperti itu kayak sas sas itu kan di Surabaya deket banget studio latihannya tapi gak pernah bisa ngobrol gitu gimana ya dia di Cipunegara latihannya manajernya disana rumahku di Wonokitri yang kedua ya jalan kaki itu sampai gitu jadi kadang-kadang wah pengen lihat sas latihan gitu tapi gak bisa masuk kan dari luar ya gitu-gitu aja gak kenal Dede pada zaman itu kerasa lebih eksklusif gitu gak sih Bli kalau memang yang musisi yang udah masuk ke industri gitu maksudnya kayak kalau sekarang kan orang tinggal cegat aja gitu kan sebenernya kayaknya dulu enggak deh anak-anaknya gak senekat sekarang orang-orangnya juga gas terbuka sekarang orang-orangnya memang ya mungkin merasa gua artis mungkin ya gak tau ya era-era itu ya mungkin ya tapi mungkin kalau kita nekat lain lagi mungkin ada gak tapi kayak pengalaman yang seabsurd itu lainnya gitu Bli terus kayak jadi mungkin sepango atau mungkin bersahabat kan saya juga sempet kemarin ditunjukin temen juga video-video Bli jaman dulu main sama Dedy Stanza ya sempet ya Dedy Dores Dedy Dores terus masih yang ya itu pakai rompi gitu ya tampil di saya gak tau TVRI mungkin tuh ya rekamannya ya ya itu era-era itu ada gak sih kayak ketika oh yang Dedy Stanza pernah ya juga pernah kan ya kalau salah ada gak sih itu era Bandung ya sempet di gak pernah di Bandung ya nah itu gimana tuh Bli apakah ya kayak itu kayak contohnya rekaman sama Farid itu kan sebuah kejadian yang unik banget sebenernya terus apalagi ya Dedy Dores juga ya kalau dibilang ya orang yang lagunya pertama mainin ya tiba-tiba diajak rekaman cuman ya ngalami kejadian unik-unik sama Dedy Dores rekaman pertama itu tiba-tiba eh monggara penyanyi ini ternyata itu adalah Nikardila gitu album pertama seberkas sinar itu jadi waktu rekaman di studio ngisi aja dia mojok aja penyanyi cewek ini terus masih kecil juga ya begitu ya seragam masih seragam SMP apa SMA gak tau deh SMA kayaknya ya mungkin SMA ya sama ibunya nungguin gitu gak tau itu Nikardila dan kan masih bagian sekolah beda lah gitu dan tiba-tiba dibayar gitu sama Dedy Dores bayarannya gede nih untuk saat itu 80-an deh wah jaman itu rekaman satu lagu cuman dibayar 50 ribu oke Dedy Dores bayar sekitar 150 kan gede gitu ini gak tahun 80-an ya? 80 85 enggak enggak 85-86 oh masih kecil banget iya enggak enggak 89 kayak 88-89 88-89 itu dibayar Dedy Dores gede ini kan dibayarnya wah seneng juga dibayar itu terus per lagu tuh terus per album rekaman tapi abis gitu rekaman lagi gak dibayar nah kayak gitu kan tapi nemenin dia gitu kan abis rekaman kita eh mampirnya di fluid sana lama banget di mobil nih ngapain ya dia mobil apa taksi ya jaman dulu kan orang taksi aja taksi dan taksi disewa bisa seharian gitu terus main judi rupanya judi Mickey Mouse itu ya ini nunggu di mobil aja kan gak diajakin tuh? enggak 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 males juga gitu mungkin duitnya abis kan gitu terus akhirnya ngadu ke Jimmy Manopo Jimmy dulu kan cuek aja manggil Dedy Dores ya Dedy Dores aja memang begitu gitu sama Jimmy Manopo juga Jim gitu aja Jim gua kok gak dibayar nih sama Dores dilaporin sama Dores nah berapa hari kemudian kita ketemuan lagi diajak makan tuh di belakang Senayan tuh lapo-lapo itu nongkrong disitu kan gua denger dari Jimmy katanya gua belum bayar lu ya lu kan memang belum udah abis buat judi gila itu itu kisah-kisah kadang gitu ya Bli ya maksudnya pengalaman ketika sekarang Bli apa retrospeksi ke belakang gitu melihat lagi ke belakang banyak kebetulan-kebetulan dalam hidup yang ternyata oh banyak singgungan-singgungan yang dengan orang besar atau apa dari kecil terus kemudian bisa ada pengalaman seperti itu nah kayak Nika Ardila aja kan ya jadi gede banget gitu ya sayangnya sayangnya gak punya fotonya sih memang memang gak pernah foto maksudnya misalnya pernah foto terus hilang gitu mungkin bisa ada memang gak pernah jaman dulu kan walaupun hobi ngumpul-ngumpulin gitu sama dores aja cuman ada satu foto doang ya memang beda zamannya dulu sekarang kan pakai handphone semua Nika juga ketemu di studio lain-lainnya udah ketemu di panggung udah dia udah langsung gede langsung bareng sama gigi main bareng gitu udah Nika Ardila gede kayaknya dia gak terlalu lama kan di dalam dunia industri 88 kayaknya 95 95 gigi rekaman lagu janji itu dia meninggal persis kita lagi di studio kok ingat kayaknya dia 95 jadi gak lama juga karirnya memang ya itu kayak terus belum apa ya rekaman-rekaman yang lain ya banyak dulu ya rekaman eh tahun-tahun 9 eh 85 ya anggap 86 mungkin ya sampai 92 93 sebelum ada gigi ya hidupnya dari studio ke studio dulu kan besok ngisi disini ngisi disini fashion ya apa aja sikat-sikat aja gitu memang kehidupan di Jakarta eh masih enak dulu maksudnya masih enak lalu lintas gak macet eh naik taksi juga eh bukan pilihan dulu naik taksi karena naik mobil santai gak macet gitu loh kalau sekarang kan mendingan taksi karena atau grab gak perlu parkir kan gitu iya nah berarti kalau kita lihat dari beli dari keluarga sendiri mendukung ya beli orang tua ya maksudnya itu kan pilihan hidup yang saya ya 80-an gitu ya orang fokus mencari uang dari musik gitu gak lazim lah buat buat era itu gitu era 80 era aku nge-band awal itu memang gak lazim jaman itu kalau orang main musik emang bisa hidup dari musik itu paling sering apalagi mungkin sampai orang kecewek orang orang tuanya kan orang lamar gitu ya oh misalnya emang bisa hidup bisa diusir mungkin jaman itu tapi eh ya beruntung saya punya orang tua beda mungkin eh waktu selama SMA itu jarang banget di rumah nginep di rumah temen main band terus selama SMA itu SMA 2 bawa nama sekolah jadi jadi dibolehin gak sekolah dulu tuh oh gitu sama orang tua bukan sama sekolah sama sekolahnya kalau orang tua gak udah tau lah gitu sekolah tau kok bolos untuk kegiatan seni iya iya besok mau ke Malang Manggung gini SMA 2 Surabaya itu dulu begitu dan didukung banget gitu tau dan orang tua juga udah tau karena udah taunya gini orang tua orang tua juga udah melihat kan ngebebasin mungkin anaknya banyak ya berkeluarga sembilan waktu itu orang tua juga melihat bahwa biarin aja lah ini karena hampir tiap bulan main di TV jadi udah memang udah nunjukin udah ada ininya ya hasilnya punya punya acara sendiri malah Jazz Remaja itu di Surabaya itu udah identik sama grupku dulu gitu gitu jadi tiap bulan main di TV terus akhirnya lulus SMA masih untung dilulusin sama sekolah kan gitu terus ditanyain mau kuliah enggak gitu main musik kan mau main musik dimana mau ke Jakarta oh ke Jakarta ya yaudah ke Jakarta akhirnya dan cuma modal modal tiket aja udah ke Jakarta gak tau ngapain gitu itu kalau SMA 2 Surabaya itu beda sama SMA-nya Rilaso, Dhani gitu ya sama-sama sama ya beda angkatan lebih beda angkatan lebih dia jauh di di bawah ya tapi memang terkenal dengan musiknya ya memang sekolah banyak musisi ya dari jaman sebelumnya Pretty Sisters jaman sebelumnya lagi ada grup kasino itu SMA 2 jaman sebelumnya lagi Trisno Trisno ya bukan pemain band sih Soekarno juga kalau gak salah tapi belum nama SMA 2 tapi di sekolah itu sekolah yang sama ya terus baru di bawahku persis Eddie Kemput beda setahun di bawahnya 3 tahun lagi Ita Purna Masari terus jauh setelah itu baru si Dhani dan kawan-kawan itu berarti memang ini bisa jadi SMA-nya punya energi yang besar ya diserap sampai kalau ini sampai dedung yang sama dengan Bung Karno gitu mungkin ya mungkin gak tau juga kita gak tau ya siapa tau ada aura yang begitu besar gitu kan semua akhirnya nah Bli pas yang sama di Kemput sempet main juga pas yang di SMA tuh karena SMA ya jadi temen main tapi gak bikin formasi oke jadi main bareng ya tuker-tukeran obrolan tuker ilmu lah gitu jaman itu nanya-nanya gitu sering lah kita saling saling kenal dari pengalaman Bli jadi session di banyak senior-senior itu yang paling nyelannya siapa Bli? kan gak ketemu Deddy Stansa kan juga eksentrik terus Deddy Stansa Deddy Stansa gak terlalu deket jadi sempat di studio rekaman ketemu di studio sebentar banget oke itu pun juga dia kayaknya ngobrol juga gak banyak gitu gak terlalu banyak gitu ngobrolnya yang cukup lama tadi Dores terus kalau yang nyentrik Farid nyentrik Farid Bani Adam ya memang udah meninggal ya tapi ya ceritanya iya trivia yang jadi dia jemput ke rumah gak mandi gitu dari Farid itu hidupnya di hotel loh hotel Sriwijaya itu jadi dia jaman dulu tuh hidup di hotel rock and roll banget ya bener mungkin jaman dulu orang pola hidupnya seperti itu jadi gak manajemennya jadi kacau mungkin ya mungkin ya sorry kalau salah jadi nah ketika dia jemput nih dateng ke studio gak bawa bahan gila gak? ngebawa materi ngebawa materi terus tungguin di dalam studio nih mana nih Farid gak ada orang datengnya di toilet lama banget gitu terus itu asli yakin belum mandi tuh dia pokoknya dateng kotor banget mukanya gitu loh terus udah gitu dateng dia masuk studio masih pake tip deck yang sharp yang kompo itu tapi kompo yang lama itu dulu studio kayak boombox gitu? ya ya seperti gitu boombox itu sekarang itu standar studio selalu ada itu dulu gak tau mungkin bahwa dulu orang dengernya itu jadi mixingan harus pake situ mungkin ya terus dia nyetel kaset kaset aduh siapa namanya grup grup belanda atau apa artis belanda gitu atau Eropa lah bukan Amerika disetel direkam ke tip pita 2 inch nah pas habis direkam itu ini gimana sih proses rekamannya udah gitu gua ke kamar mandi kan gila kamar mandinya bogelek wah kacau itu dia lama dulu disitu ini gila ini orang-orang ini 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 nyeritain jaman dulu ya aneh-aneh aneh-aneh kan udah kan sama bintang bass bintang bass berdua tuh yang main bass bintang udah terus dengerin direkam itu yang tadi udah direkam udah selesai ya take drums gitu drums ini apa drum bener ya lupa drum ngikutin musik itu musik yang ada vokalnya itu udah udah ya lu ngisi gitar sekarang ada pemain keyboardnya udah meninggal juga very siapa namanya lupa namanya orang bandung ngisi gitar mendekati itu setelah itu musik yang tadi direkam itu dihapus udah dia nyanyi nyari lagu gitu oh berarti ya secara langsung itu copy ya sebenernya copy penjiplakan penjiplakan secara form ya form intro song verse terus chorus tapi lagunya beda beda kan melodinya beda nyanyinya beda ya nyanyinya beda ya terus diulang-ulang di loop aja eh rekam rekam dapet nih berarti liriknya juga pas disitu dong iya bener ngarang itu ngarang habis dari kamar mandi itu tapi enggak ini kan itu kan ini kan menariknya gini Bli orang ketika hidup di era itu itu kan gak pernah membayangkan ada internet iya gak ada jadi kan dia gak berpikir orang ah gak pada tau pasti kan mikir tapi bisa beda lagunya kan iya sih jadi beda ini moodnya aja diambil apa chordnya sama chord sama kan gak gak akan ketahuan chord putaran chord C A minor D G itu kan berapa ratus lagu tapi selanjutnya juga seperti itu Bli apa mereka-mereka itu gak tau kan itu cuman ngerekam berapa lagu tiga lagu gak tau beredar apa enggak itu gak tau kalau ada itu jadi gitu proses ini proses yang paling unik kalau Deddy Dores rekaman waktu yang tadi udah biasa itu drumnya udah ada mungkin drumnya disimpen dari track lagu yang mana tinggal isi lagi gitu isi lagi banyak sekali yang sistem gitu oke nah ini menarik juga ketika Bli hidup di era 80an 90an dan lingkungannya seperti itu tapi Bli Bujana cenderung survive gitu sampai sekarang dari ya era drugs waktu itu ya itu mungkin ganja gitu ya 70-80an terus 90an putau gitu itu membentengnya gimana Bli? gak kebetulan aja gak tertarik sebetulnya dari SMA SMA kan teman-teman ada juga lah ganja itu biasa atau obat gitu kalau obat kan kita gak tau orang pakai obat atau enggak kalau ganja kan baunya tau lama-lama tau terus kebetulan gak ngerokok jadi gak tau gak tertarik satu itu walaupun orang tua ngerokok gak melarang ngerokok sebetulnya tapi gak tertarik satu gitu pindah ke Jakarta ada generasi misalnya mabok gitu minum juga gak tertarik gak tertarik aja sih sebetulnya bukan karena larangan bahwa ini gak boleh siapa yang gak bolehin orang hidup sendiri Jakarta boleh kok gitu tapi gak mau jadi bener-bener gak tau sih termasuk alkohol juga gak? gak pernah sama sekali gak pernah sama sekali mau beer gitu gak pernah nge-beer itu justru mungkin sejak-sejak rekaman di luar negeri itu sok-sokan di karena memang disana kalau cara gitu ya orang nge-beer ikutan lah birnya memang enak kan kayak kita misalnya custom gitu dibikinin bir sama Alan Holtzworth kan kapan lagi ya 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 orang Indonesia satu-satunya yang pernah nge-beer itu kan beda moodnya beda tapi dulu bener-bener gak pernah yang namanya alkohol memang gak memang gak kepengen sih minum-minum obat pun juga pernah minum obat ya estersi itu enggak enggak maksudnya itu tahun sebelum tahun 90-an waktu kos 85-90 sempat minum vitamin C itu gak tau ikut-ikutan tapi setelah itu sampai sekarang aku gak pernah minum obat vitamin apapun oh maksudnya sampai hari ini? enggak pernah situasi pandemi gini-gini? enggak enggak pernah enggak minum suplemen apa? suplemen itu gak pernah sama sekali enggak pernah oh ini menarik juga ya gaya hidup enggak memang agak ya tapi kalau pernah sih sampai masuk rumah sakit demam berdarah diobatin ya minum lah ya maksudnya tapi sehari-hari misalnya oh pusing gini kebetulan gak pernah pusing beneran gak pernah dari tahun 90 gak pernah minum yang namanya vitamin C apa ya suplemen apapun gak pernah jadi misalnya orang enggak ini herbal bohong lah gak ada herbal itu gak ada menurutku jadi herbal itu tanaman aja udah makan gitu nah kan gitaris gitu Bli terus tadi punya ya kiblat kalau yang lokal tadi udah disebutin gitu ya kalau di luar negeri kan semua gitaris kan teler istilahnya ya kalau kulturnya rock and roll gitu ya emang kayak gak ada dulu gak ada kayak penasaran aduh kayaknya yang keren begitu gitu namanya masih muda ya atau kayak kayaknya ada orang bilang kalau berkarnya dengan dorongan lebih kalau cerita itu kan dari jaman aktual itu udah ada cerita soal apalagi cerita aktual lebih vulgar ya iya jenis Joe Pley dan Jimi Hendrix ya kalau ngomongin lokal Daddy Stansa Gitorolis mainannya kan gitu maksudnya di beritanya ya gak tau ya kepengen belajar musiknya waktu itu pengen main musiknya pengen gitarnya gitu kebetulan aja mungkin waktu SMP itu dengernya Aldimiola gitu kan pengen main oh teknik Aldimiola belajar Aldimiola dan gak pernah ngidolain orang lebih ke kultusin kan enggak gitu dan buat apa juga gitu mungkin yang cukup mengkultuskan sempat kayak John McLaughlin sekarang memang karena seneng lihat lihat apa auranya kalau main auranya itu gak bikin marah gitu tenang walaupun dia pun juga mungkin pernah kena LSD ngapain mesti diikutin gitu ya karena main musik harusnya harus dengan kesadaran sih harusnya ketika kita gak sadar nanti kita ketergantungan jadinya mungkin itu ya poinnya tapi tapi gak nyalain juga teman-teman mungkin kalau ada yang pernah dia mendapatkan sesuatu ini pernah dialamin sendiri di gigi ya ketika Thomas ya album 3 4 itu lirik-liriknya bagus dia nulis lirik tapi setelah itu dia jarang nulis lirik nah gak tau apa karena itu jadi gak tau juga gitu jadi ya pernah ngeliat teman-teman teman-teman yang seperti itu kena ya ketergantungannya kayak apa terus buat apa gitu loh itu kalo dari era session itu udah banyak nulis materi solo gitu gak sih Blih? kayak sembari ada tapi gak banyak oke paling yang ketulis kayak Lalu Lintas itu ditulis masa-masa itu terus apa ya ya di album Nusa Dama itu yang ketulis di masa itu tapi gak kayak album-album berikutnya yang agak rajin nulis rajin ya makanya itu yang yang sempet dibahas di episode sebelumnya yang saya tanyakan soal bagaimana Blih lebih produktif justru ketika di fase setelah Golden Age lah kalo orang bilang ya setelah umur 30-an lebih banyak menulis gitu ya oh yang aku bahas hari Rusli tuh ya ya yang dulu sempet kita ngobrol dan Nusa Dama itu 97 ya Blih? 97 ya oke itu ininya ya apa materi-materi awalnya dan sejak di saya juga denger ngikutin yang saya pernah cerita Java Jazz gitu-gitu nah pada era itu kenapa memutuskan akhirnya yaudah deh ke arahnya ke jazz gitu terus sementara session playernya semua kan libas lah ibaratnya dari pop, ballet, rock gitu mungkin ini apa tumbuhnya di masa jazz tapi sebetulnya tapi sebetulnya gini 80-an ya transisi sih sebetulnya hitungannya 70-an 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 78-an tuh kan dengerku yes Genesis ada tapi gak terlalu banyak lebih ke art rock ya yes dan apa misalnya ya Kansas itu Tram Firat gitu-gitu kan jaman-jaman itu terus kenal yang namanya John McLaughlin progressive progressive jazz terus loncat sebetulnya gak mempelajari jazz yang standar dulu tapi langsung ke progressive fusion terus Cicoria Return to Forever Larry Coriel ketemu lah gitu yang didengar itu terus gitu loh nah ketika ke Jakarta yang membuat jadi session itu sebetulnya Jakarta karena ada industri nya disini ya di Jakarta kehidupan sebetulnya kan pengen jadi session player pengen main ke semuanya gue harus main harus kenal semua orang main pop ini istilahnya kalau dangdut pun bisa main 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 lah di ranah itu tapi jiwa nge-jazz nya kan udah udah nempel dari sebelumnya gitu walaupun main pop dari awalnya sebetulnya dengernya Dedy Doris duluan kan gitu loh jadi pop Leo Christie itu kan panutan-panutan yang didengar gitu antara itu lah awalnya nah ketika terus udah jadi session player terus Indra ngajakin bikin grup ikut di Java Jazz ya otomatis seneng lah balik lagi kesitu apalagi isi pemain-pemainnya adalah panutan-panutan saat itu semua oke dan ya itu ya kayak era itu apalagi jazz kita itu kan segmented banget ya beli ya dan gak terlalu nah kalau misalkan dari sepanjang tadi kita ngobrolin dari Nusa Dama ya dari album solo beli pertama sampai Naurora nih yang yang saya tadi sempet ngitung mungkin sekitar ke 13 kalinya ya mungkin ya di diskografi solonya kalau album hitungannya 12 12 ya di luar yang album album apa Christmas apa itu lain itu ada gak sih proses kreatif yang beli sendiri itu cukup absurd gitu entah itu mungkin inspirasi dari Ali ya misalkan kayak kan ya itu wajar gitu ya saya kayak ngobrol sama Mas Indra gitu kayak ya dia yang menurut saya itu cukup unik gitu atau mungkin dari apa kita gak tau yang belum pernah diceritakan mungkin ada satu yang belum pernah saya ceritain nih waktu penggarapan album Buddha ya waktu itu kan memang saya kepengen album Ramadhan saya udah terlibat banyak album lah ya sama Gigi terus album Hindu saya bikin di Bali sama teman-teman terus bikin album solo Christmas oke ah sekali lagi bikin yang Buddha In Meta itu ya In Meta ketika penggarapan In Meta itu itu nah itu seni itu unik seni itu penuh dengan misteri kita gak bisa dengan mencari ketenangan kita dapat musik tenang belum tentu itu belum tentu itu dan di dalam sebuah ketenangan bisa malah ada gejolak bisa padahal In Meta itu sangat tenang musiknya meditatif lah ya itu musik-musik diantara musik-musik yang saya bikin itu mungkin yang paling apa ya simple sebetulnya atau minim banget minim ornamen minim macem-macem tapi situasi saat itu sebenarnya kalau ya saya gak bisa gamblang ceritain saat saya nggarap album itu adalah saat yang paling sulit saya sebenarnya gitu secara apa ya apa ya sulit secara secara batin secara situasi bukan secara ekonomi enggak sama sekali saya saya gak pernah merasa itu apapun oke-oke aja gitu lah situasi dan kondisi ya anggap aja keluarga lah bukan keluarga rumah saya enggak keluarga saya baik-baik keluarga besar gitu itu paling hancur saya buat saya dan saya mengurung diri di studio bener di rumah ini di atas ya garap tapi gejolaknya itu unik itu bener-bener kayak apa ya di badan itu kadang-kadang deg-degan itu kalau sampai yang udah sangat parah sangat panas badan itu bisa panas kadang-kadang gitu panas gak ada apa-apa panas gitu sama kayak kejadian waktu temen deket saya Baron pergi badan saya panas tuh hari itu bener-bener kayak kebingungan gitu nah itu sama kejadian waktu saya nggarap album In Meta itu di dalam kondisi itu keluar musik gitu bingung saya lah kok jadi gini ya terus dan dan yang dengerin nih misalnya waktu itu saya dengerin ke orang-orang yang terlibat ya termasuk Aimi Aimi Oi dan lain-lain Prasna semua wah ini enak banget nih buat ini padahal ini gue lagi nah itu itu kesenian yang gak bisa disamai dengan eksak gak bisa itu gak bisa itu kan semua kali-kalian udah pasti kan ini absolut gak bisa itu gak tau gitu dari perasaan yang gejolak yang begitu panas di dalam gitu ya itu kalau situasi yang ya mungkin orang yang cuman tau disini ya cuman istri saya yang tau kondisinya dan anak-anak kan masih kecil anak-anak masih ya belum perlu tau lah waktu itu gitu loh wah itu itulah periode termasuk walaupun saya memang dari dulu sering ke ke Jawa Tengah Jawa Timur karena kenapa Jawa saya pilih buat saya Jawa itu misteri banget di walaupun di seluruh Indonesia misteri tapi menurut saya kenapa Jawa banyak banget candi gitu loh ini sama sekali gak ada hubungan sama agama buat kebudayaan menurut saya kebudayaan itu ada apa sih dulu gitu loh jadi banyak banget yang tertutup sama peradaban sebenernya walaupun peradaban itu tidak bisa diulang lagi menurut saya peradaban itu udah lewat gitu ini adalah peradaban baru kan kita gak mungkin bisa nge-rewind lagi tapi cuman pengen tau walaupun pengen tau juga gak absolut bener juga kan kita mau bilang bahwa sama Rotunga abad 6 misalnya abad 7 bangun Borobudur ini belum tentu bener juga bisa aja interpretasi walaupun ada dalam tulisan di candi gitu nah perjalanan-perjalanan itu mungkin juga tadi dikaitkan sama bahwa itu ada spirit mungkin nah itu mungkin disitu ada spirit kejadian yang tadi saya bilang waktu penggarapan album Buddha itu saya berapa kali izin sama dirumah boleh saya pergi gak pergi aja gitu loh ngilang saya gitu berapa bisa sampe kadang-kadang hampir seminggu gitu itu ke itu tempat-tempat gak tau pokoknya pengen pergi aja rasanya ketemu temen ada-ada temen kebetulan di Jawa Tengah itu banyak temen yang yang penggemar-penggemar jalan-jalan gitu lah jalan-jalan misteri ya jalan yang sebetulnya gak misteri ya mereka nganggur juga pengen nemenin aja gitu tapi kalau dibilang misalnya ada bisikan ya enggak juga gak ada apa-apa gitu misalnya kalau dibilang kayak orang zaman dulu ke hutan kan beda wangsit ya istilahnya sama sekali gak ada urusan sama hal-hal begitu saya gak bukan aliran-aliran yang seperti itu tetap aliran nyata aja cuman memang melihat tempat-tempat itu adalah sebuah lebih ke budayanya aja gitu kagum secara itu ya kultur ya iya kulturnya oke dan ini udah jadi seru banget ya kemana-mana terus kemudian udah kita bahas lagi nih Bli album ini kira-kira next kalau udah nama-nama ini di Indonesia ini saya saya amati nih Bli mungkin salah satu gitaris yang paling banyak kolaborasi dengan musisi luar negeri ya bukannya kita melihat mereka gimana ya terus tapi ini sebuah rekam sejarah juga gitu dan kenapa Sinduskop juga akhirnya dua episode sama Bli mengarsipkan karena ya penting juga gitu gimana ceritanya ya saya gak kalau misalkan kita lihat dari garis besarnya gambar besarnya gimana ceritanya gitu Simon Phillips membawakan interpretasi materi yang Bli tulis yang mana itu dari perjalanan ke Gunung Lau gitu kan itu kan bisa jadi menarik sekali gitu ya dengan budaya yang sangat berbeda gitu dengan awal gagasan yang sangat sangat Indonesia gitu alam-alam penggunungan yang seperti itu gitu dibawakan dengan dengan drummer yang luar biasa terus dengan juga ya nama-nama yang besar yang ada di album ini gitu Bli nah kedepannya siapa lagi Bli kira-kira yang masih menjadi target nih? saya gak pernah tau juga kedepannya gak tau apa masih tertarik rekaman yang seperti gini atau mungkin rekaman yang beda gak tau ya tapi kalau kepengennya sih tetap bikin pasti bikin tapi gak tau kapan dan gak tau siapa gitu mungkin sesuatu yang beda ya mudah-mudahan saya diberi bisa diberi energi dan apa kesempatan juga yang bagus tapi sekali lagi saya rekaman dengan musisi-musisi ini bukan karena gaya-gayaan satu bukan karena sok-sokan harus luar negeri bukan sama sekali bukan bukan karena mampu bukan karena tetap ada eksekutif produser juga yang bayar kan tapi bukan berarti juga dengan uang bisa rekaman sama siapa aja belum tentu juga itu semua ada prosesnya jadi dari pengalaman ini semua saya coba kayak saya bikin challenge gitu kayak Norora challenge banyak sekali ngeliat musisi di Indonesia yang jauh lebih hebat sebenernya secara teknis ya sama mereka-mereka gitu tapi kenapa saya belum saya melibatkan tetap orang-orang ini karena buat saya setiap album itu adalah kayak anggap aja saya saya gak kuliah nih anggap aja saya kuliah ngambil S1, S2 setiap album ini karena saya dengan melibatkan seorang Vini Koloita adalah dulu saya nonton Vini dengerin Vini wah rekamannya begini ya prosesnya begini itu kan mata kuliah yang gak bisa dibeli gitu dan orang lain gak dapet saya dapet gitu kan itu lumayan saya dapet pengalaman baru dan itu adalah cara saya belajar untuk tetap belajar termasuk ini juga sekarang masa pandemi gak bisa berangkat ya sekolahnya lewat sama kan orang sekolah online saya rekaman online mungkin ini S berapa lagi kan ya ya itu kalau saya rekaman sama teman-teman disini kan semua teman-teman gak dapet gak dapet gelar saya gitu itu aja jadi mungkin kalau dibilang rekam jejak inilah yang tersimpan nanti mungkin buat bahwa ya makasih kalau bisa kalau dibilang memang saya paling banyak kerjasama sama musisi sana ya mungkin juga sih mungkin di Asia juga gitu mungkin ya oke dan ada rencana gak sih Bli? saya juga kadang penasaran sih sebenernya sebagai ya saya mengikuti Bli Bunyan dari SMA juga gitu mendengarkan karya-karya saya penasaran mungkin gak kalau Bli Bunyan suatu saat itu membawakan instrumen genre yang sangat-sangat jauh berbeda dari katalog album solo Bli misalkan yang gak ketebak mungkin apa ya dangdut keroncong yang gak tau yang gimana ke pengen banyak sih ngasih ide kadang-kadang waktu kayak waktu rekaman ini teman-teman di gigi pun ngasih usul yang beda yang menarik gitu tapi jatuh-jatuhnya kesini lagi karena memang mungkin di kepalanya seperti ini yang kedua kesempatan ini buat saya emas juga kalau gak kan saya gak rekaman sama Simon Phillips saya atau usul-usul yang lain kalau ngomongin genre yang berbeda pasti pengen nyoba nanti mudah-mudahan sih nanti berikutnya ya ada teman-teman deket yang gak bilang kan udah biasa bikin album gini kenapa gak yang beda itu termasuk masukan yang beda juga ya mudah-mudahan bisa bikinnya nanti oke oke kita tunggu aja ya karya-karya Bli Bujana selanjutnya oke sekali lagi nih Naurora ini udah dirilis dalam bentuk CD CD ya kaset dan final ini kalau mau koleksi semuanya dikawinin enak juga nih ya Bli ya lengkap gini iya kayak buat kolektor tuh kalau buat yang suka kaset kalau dibilang kan ada yang komen emang masih ada pemuternya gitu kan anak saya justru seneng kaset sekarang iya anak saya umur SMA jadi memang beda beda keseniannya beda yang suka piringan hitam lain lagi dan semua mungkin piringan hitam bulan depan udah tersedia ini ya didistribusikan ya dan bisa didapatkan ya jadi oke ini buat temen-temen yang penasaran juga kenapa tadinya harusnya wawancara ini rilis sekitar Juli pertengahan Juli karena bertempatan ngepasin juga dengan album Naurora cuman ada suatu peristiwa duka yang membuat kita semua harus ya inilah ya apa menenangkan diri dan menerima kabar itu meninggalnya mantan gitaris gigi dan manajer gigi ya Arya Baron pada 29 Juni 2021 karena Covid-19 dan Beli Bujana sendiri sudah menjalin persahabatan yang sangat-sangat panjang hampir 30 tahun beli ya dari 90-an lap itu tadi yang lapang pertama 86 apa 85 oh dari sejak masih di session iya jadi waktu saya main di Bandung main sama Exit grup Indra Gilang Yuke Odin Almarham Orang Nasituan main di Bandung Baron nyamperin tapi dia masih SMA oh di bawah ya secara umur ya beda 7 tahun oke dia nyamperin pengen ngeliat gitu bang terus berikutnya waktu main sama Farid Farid itu tadi Farid Bani main dengan Jimmy Manopo Band di Gorsaparua datang lagi jadi udah berteman sejak itu dan selanjutnya dia setiap ke Jakarta walaupun dia orang Jakarta kan di sekolah orang tuanya di Bandung SMA sama kuliah setiap ke Jakarta dia selalu mampir ke tempat kos kita saling sharing apa video-video gitar gitu oh oke akhirnya bentuk gigi ya dua gitar ya ketemu lagi gitu oke nah kalau Bli sendiri melihat sosok Abah nih gimana sih maksudnya orang yang jenaka atau apa gitu ya apa ya belum ya memang setiap orang punya kurang lebih tapi satu hal yang gak bisa didapat dari lingkungan lain sekarang ini adalah dia tuh orang yang bisa lebur ke semua kalangan segala umur segala segala lapisan itu gak banyak yang bisa seperti dia apa ya gampang sekali dia untuk misalnya gini ngumpul gampang sekali akrab sama semuanya gitu loh itu yang sulit didapat secara ini juga orangnya memang kadang-kadang memang keras galak banget untuk ngebelain temen nah sekarang itu dia kan garda depan di gigi ya dia gak mau menyebut dirinya manajer karena menurut dia gigi manajernya adalah pemain bandnya gitu ya dia selalu konsultan ngakunya gak tau mungkin itu adalah bekal dia pergi duluhan jadi itulah dia ngomong seperti itu dan kalau ngebelain kita di depan klien di depan di depan yang lain wah luar biasa mati-matian dia orangnya benar-benar itu dan berani ya berani kebadanin banget gitu berapa kali kejadian yang gak bisa kita lupain dan itu kejadian yang sangat penting lah gitu ya itu cuma baron misalnya kalau kehilangan ya saya terlalu terlalu paling deket di gigi mungkin walaupun secara perkantoran mungkin handy lebih deket tapi secara gitar ngobrolin gitar alat ya pasti saya lebih deket daripada temen-temen yang lain masih gak percaya kadang-kadang udah gak ada aja dia gitu tapi ya ternyata bukan bilang firasat ya ternyata dia tuh datang kesini dia sering kesini ke rumah ini ya dia sering banget jemput gue jemputnya gini jalan ternyata tanggal 2 itu adalah tanggal terakhir dia 2 Juni jadi 27 hari sebelum pergi iya dia ngajak jalan dia diam dia banyak diam tapi banyak cerita hal personal di grup banyak ngasih saran gitu-gitu terus pulangnya ngantirin ke rumahnya kita naik taksi tuh ngantirin ke rumahnya ke rumahnya naik taksi dijemput sama temen terus pulang ke rumah ya 4 hari kemudian dia covid kena itu ya atau mungkin itu udah covid gak tau juga iya 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 karena malam itu dia ketemu Stephen coconut yang yang meninggal si vokalisnya ya meninggal lebih dulu dan malam itu persis abis ketemu atau besoknya ya lupa tapi gak jauh mungkin itu tanggal 2 tanggal 4 tanggal 5 dia udah mulai merasa tanggal tanggal 5 dia udah merasa gak nyaman tanggal 6 tes positif terus masuk rumah sakit tanggal 7 udah di rumah sakit terus tapi tanggal 14 masih sempat video call eh tanggal 12 masih video call ya rame-rame sama di 6 string ya 6 string disini ini eh tanggal 16 atau 17 apa 4 tanggal 16 kayaknya sempat whatsapp pagi-pagi subuh gitu ya itu terakhir tuh dia nitip semua dia semua ngomongin gini-gini bahkan dia mikirin honor gini eh ini transport sini dulu ya ini gini-gini gitu terus udah sore besok sorenya ditidurkan udah gak tau udah gitu ya itu satu hal baron itu ketat sekali sebetulnya kalo misalnya ngeliat begini nih wah dia pasti cerewat oh gak usah di dalam luar gitu dia itu dari jaman pandemi awal sebelum orang ketat-ketatnya dia sama orang TV tuh kalo ke rumahnya waktu kita syuting latihan yang gak penting yang gak kerja ini tunggu di mobil galak banget dia dari jaman dulu itu begitu dari jaman belum ketat seperti ini tapi dia sendiri sama dirinya lalai gitu oke dia tiap hari jalan-jalan cuek kemana-mana gitu nah itu dia lebih ngebelain temen temennya daripada diri dia sendiri oke nah secara musikal sahabat yang seperti apa nih? baron secara pemainan gitar atau referensi beberapa hal banyak cocok sih sebetulnya karena dengernya beberapa hampir sama banyak yang anak sekarang mungkin ya gak denger jaman itu gitu tapi secara kalo udah main memang beda kita karakternya berdua kan beda gitu memang banyak orang yang kenapa sih gigi gak berdua lagi biar ada kontra gini tapi ya baron sendiri gak mau dan mungkin ya itu dia udah ada jawabannya semua sekarang sebetulnya walaupun dia dalam di gigi atau di pergaulan yang lain pun dia udah sering bilang oh umur gua gak lama ya selalu gitu dia ngomongnya umur gua kan gak lama umur gua gak lama gitu bercandanya seperti itu ya makanya saking dia seringnya bercanda sering banget tak bercandain Ron jangan makan kebanyakan nanti kita bikinin tribute to baron loh gitu sampe gitu gitu saking deketnya bercandanya ada videonya lagi ngomong gitu oh iya jadi misalnya dia gak boleh makan kan gak boleh dilarang dia makan nak emang ada pantangan atau apa? dia kan diabetes oke misalnya Ron jangan dong nih ah ini dikit aja ya nanti kita bikinin tribute to baron oh gila loh gitu kayak gitu-gitu udah bercandaan yang sering gitu oke nah ada gak tuh kira-kira beli ya pasti banyak ya tapi momen yang mungkin itu gak akan bisa dilupakan ketika mungkin di masa lalu persahabatan di masa lalu atau apa yang mau kenangan-kenangan yang ya dulu kita kan bareng di gigi Albo tahun 94-95 terus 95 dia berangkat kan tadinya sebetulnya saya yang mau keluar dari gigi kan memang tahun 95 pengen sekolah musik gitu kan waktu itu tapi karena harus bikin album kedua ya rekaman eh baron malah keluar karena memang gak tau keluarga yang minta sekolah atau dia memang mau sekolah tapi tau juga kuliahnya berguna buat gigi sekarang kan gitu kenangannya adalah ketika dia keluar dia pindah ke Amerika di New York dia ngemusuhin saya sama Arman bener-bener didiemin dan bahkan waktu 97 kita rekaman di LA yang ada Billy Sihan itu 2x2 nelfon baron gak dianggap gak dianggap gak dianggap ya Ron besok gue mau ke New York oh iya iya gitu aja gak dianggap itu 90-an tuh ya 97 tapi setelah itu tahun berapa ya udah balik ke Jakarta 99 atau 2000 udah biasa lagi ketemu ketemu baik-baik 2000 kayaknya 2000 oke ya gejolak kan biasa kayak pertemanan ya dinamis lah ya pasti kan ada sisi naik turunnya ada gak beli apa yang sebagai sahabat gitu yang yang kalian berdua yang biasanya hanya tau gitu misalnya obrolan-obrolan yang apa atau kayak apa favorit gitu entah lagu entah kesukaan atau kayak kode-kode bercanda yang cuma biasanya sahabat laki-laki kan bisa ada kayak oh banyak banget sih ngomongin apa banyak banget apalagi ngomongin cewek ya banyak banget tapi ya gak enak lah gitu itu ya ya baron semua kita yang deket-deket tau lah baron tuh orang yang sangat apa ya lucu banget orangnya dan ya itu apa namanya ini yang kehilangan itu banyak banget hampir di setiap grup itu RT nya dia ketua RT nya karena dia bisa meleburkan ya iya dan dari kalangan jadi aduh kok gak ada baron lagi ngomong pagi-pagi ini ya itu terus menggabungkan antara musisi sama toko musik baron juga jadi gak ada lagi link nya itu yang gak gak muncul sekarang kalau buat gigi sih memang mungkin karena dia adalah gigi itu kan grup lama dan kepalanya empat gini kalau perlu orang tengah itu memang yang orang mengetahui gigi kayak dulu dani peti kan sekarang lama baronnya adalah orang yang juga mendirikan kan iya otomatis gampang disitu gak gak nah sekarang gak gampang untuk cari orang yang bisa menengahi itu iya ini ini sebenernya saya penasaran banget sih sayangnya ya saya belum pernah punya kesempatan mungkin kalau ketemu di acara gitu ya selintas tapi kan kayak interview yang dalam gitu sama almarhum belum ada kesempatan ini yang unik saya amati beliau tuh musisi gitu kan gitaris tapi senengnya pakai baju justru ceguevara ya beliau itu ada cerita gak sih itu sebenernya dia mungkin seneng sama pergerakannya ceguevara ini mungkin ya belum pernah ngebahas tuh sama temen-temen kayak di bercandain atau gak tau dia mungkin pengen gak tau itu kalau soal itu yang jelas itu mungkin tokoh idolanya dia waktu jaman kastro kan jaman kastro ya iya kan yang waktu kan konferensi Asia Afrika kan ceguevara kesini kan yang ke Bandung dia masih masih anak muda waktu itu oh sempet ada iya iya kan ke Indonesia ke Bandung masih ada fotonya kalau gak salah jadi mungkin dia suka pergerakannya dia cuman ada satu kejadian lucu waktu saya main sama John McLaughlin di Bali di Ubud Baron kan dateng juga waktu ketemu Baron Baron pakai kaos ceguevara dia bilang wah teroris gitu ya dia tersinggung yang tadinya dia ngefans sama John McLaughlin dia benci sampe sekarang sampe sebelum ini wah gua gak suka sama dia karena momen itu ya iya karena dibilang ceguevara teroris padahal dia gak tau sejarahnya gitu lalu mungkin maksudnya juga bercanda atau apa gitu ya gak tau gak tau juga mungkin John McLaughlin lebih tau gak tau juga gak tau siapa yang bener dia gak tau balik lagi kan sejarah kita gak ada yang tau terima kasih nih Bli udah banyak banget ceritanya tadi ya sempet dapet juga cerita-cerita sejarah musik Indonesia yang lainnya gitu walaupun kita benang merahnya ngomongin Naurora untuk temen-temen terima kasih udah menonton tetap sehat selalu terima kasih juga Bli Bujana sekali lagi dan Mesada juga yang udah memberikan kesempatan ini oke sampai jumpa di episode-episode selanjutnya saya Sindu Alpito pamit dulu bye bye terima kasih terima kasih